Peristiwa merah salju jelit 3. Bab 3. Golok tak tajam, manusia tanpa perasaan begitu melesat tiga tombak jauhnya, ujung kaki laki-laki baju putih menutul bumi dengan gaya ritho jiong tian, burung bangau menjulang ke langit, bagai seekor belibis badangnya melambung tinggi meluncur ke depan sana. Pegalan belukar di tengah padang rumput sepi hening, di tengah kegelapan malam, melulu kelihatan refleks sinar pasir kuning yang kemilau, mana ada bayangan manusia. Gemah suara nyanyian yang memilukan itu seolah-olah masih mengelun terbawa angin lalu. Angin badai sedang menderu. Terdengar suara laki-laki baju putih tengah membentak di kejauhan sana, agaknya saudara sengaja hendak cari gara-gara, kenapa tidak berani muncul, suaranya rendah dan berat, tapi tenaganya penuh dan berisi, setiap patah katanya bergelombang terdengar sampai jauh. Lenyap beberapa patah kata-katanya itu kembali laki-laki baju putih ini sudah berlompatan dengan tangkasnya puluhan tombak jauhnya, tahu-tahu bayangannya sudah menyelingap hilang ke dalam semak melukar di pinggir jalan sana. Angin menghembus sehingga rumput-rumput liar itu tertiup menari-nari laksana deru ombak samudera yang mengalun turun naik. Tak kelihatan bayangan orang, juga tidak mendapat jawaban. Laki-laki baju putih menjenget dingin, baik, asalkah sudah berada di sini, coba buktikan sampai kapan kau bisa menyembunyikan diri, lalu dia menengadah melihat suaca, badannya tiba-tiba bersalto mundur, beruntun tujuh-delapan kali lompatan, sigap sekali badannya sudah meluncur turun di pinggir kereta. Yapke masih duduk di dalam kereta dengan menggelendot kemalas-malasan, jari-jarinya mengetuk-ngetuk berirama dinding kereta, sementara mulutnya menirukan nyanyian itu, begitu masuk ban betong, golok memotong pisau, orang putus sususnya, jangan harap bisa pulang ke kampung halaman, matanya terpicing, mukanya seperti tersenyum simpul, seolah-olah dia amat tertarik dan sedang menikmati baik-baik syair lagu ini. Setelah membuka pintu dan melangkah masuk ke dalam kereta, laki-laki baju putih mengunjuk tawa dibuat-buat, katanya, entah orang gila dari mana yang sembarang menyanyikan lagu sinting. Harap cuan jangan percaya begitu saja, peduli benar atau tidak artinya nyanyiannya ini, sedikit pun tidak ada sangkut pautnya dengan aku, ku dengar atau tidak bukan menjadi soal, oh laki-laki baju putih bersuara dalam tenggorokan. Coba lihat, kata Yapke lebih lanjut sambil menepuk-nepuk badannya. Bukan saja aku tidak membawa golok, ususku mungkin sudah luluh dan membusuk oleh kerasnya arak, apalagi aku sudah berkelana sampai di ujung langit, empat lautan menjadi rumahku, hakikatnya aku tidak punya kampung halaman, jika sama lopan betul-betul hendak menahan aku di ban betong, memangnya kebetulan malah bagi aku, laki-laki baju putih bergelak tawa, katanya, cuan memang seorang yang lapang dada, periang dan sukah yimer, orang lain terang tak bisa memadai, Yapke mengedip-ngedipkan matanya, katanya tersenyum, yan hang hawe ihohun cahitian memiliki tiga macam ginkang tunggal yang tiada taranya, bukankah sama saja tiada orang lain yang bisa memadai sekilas laki-laki baju putih ini melongo. Lekas sekali dia sudah bergelak tertawa, serunya, puluhan tahun sudah orang si hun menyingkir dari kalangan kang ou, sungguh tak nyana sekali pandang tuan masih bisa mengenali diriku, sungguh pandangan yang tajam luar biasa, pandanganku memang tidak begitu baik, tapi tui jantui guat hawe ihun sok, gaya mendorong jendela mencapai bulan mega terbang, itho chong tian koan hun sok, bangau menjulang ke langit menonton awan, dan pepohkan si hancui hun sok, delapan langkah mengejar tong geret mengudak mega, ginkang puncak tinggi yang jarang terlihat di kalangan kang ou, aku masih bisa membedakannya dengan baik, ah, sungguh harus disesalkan, ujar hun cahitian, mega di atas langit. Kepandayan selia itu kalau masih harus disesalkan, rasanya chai hei harus melompat turun dari kereta ini untuk bunuh diri saja. Berkilat biji metohun cahitian, katanya, shuan masih semuda ini, tapi bukan saja punya pengalaman dan pengetahuan yang luar biasa, malah berbagai ilmu silat dari berbagai cabang dan golongan dapat diketahui dengan baik, sebaliknya sampai detik ini chai hei masih belum tahu sedikitpun asal usul tuan, bukankah harus disesalkan memangnya aku ini gelandangan yang menjadikan empat lautan sebagai tempatku berteduh, jika tuan bisa mengetahui asal usulku, barulah boleh terhitung aneh, hun cahitian sedang menetukur masih ingin dia mengajukan pertanyaan, mendadak dari luar didengarnya tiga kali ketukan pintu entah siapa yang mengetuk pintu di luar. Siapa bentak hun cahitian? Tidak ada penyahutan, tapi dari luar kembali terdengar ketukan pintu tiga kali. Hun cahitian mengerut alis, mendadak dia mendorong terbuka pintu kereta. Pintu kereta terpentang dengan menjeblak lebar, semak-semak melukar di pinggir jalan seperti terbang mundur ke belakang, umpama orang-orangan dari kertas pun takkan mungkin bisa tergantung di luar pintu, apalagi badan manusia yang masih hidup. Tapi hanya manusia yang masih hidup saja yang bisa mengetuk pintu. Dengan muka bersungut hun cahitian menjengek dingin, hanya manusia yang paling goblok saja sudi melakukan perbuatan tak sokpan ini, dia sudah hendak menarik daun pintu, sekonyong-konyong sebuah tangan semampai turun dari atap kereta. Sebuah tangan yang kurus kering berwarna kekuningan, jari-jari tangannya malah mencekal sebuah mangkuk pecah. Maka terdengarlah suara aneh melengking bukan laki-laki bukan perempuan berkata di atap kereta, ada arak tidak? Lekas tuang secawan untukku, aku sudah hampir mampus kekeringan. Setelah melihat tangan ini, ternyata hun cahitian malah tertawa, katanya, untung di dalam kereta adaku simpan arak, kenapa loh siansing tidak turun saja pelan-pelan dua kaki yang berlepotan lumpur yang mengenakan sepatu rumput yang sudah rombeng dan berlubang alasnya, tengah bergoyang gontai mengikuti gerakan kereta yang berguncang di tengah jalan raya. Yap K. jadi kuatir, takut orang ini terpeleset jatuh dari atap kereta. Tak nyana tiba-tiba bayangan orang berkelebat, tahu-tahu orang itu sudah berada di dalam bilik kereta, dengan tegak dan lurus duduk di hadapan Yap K. Matanya berkedip-kedip setengah mengantuk setengah mabuk, dengan acuh-ta'acuh mengawasi Yap K. Sudah tentu Yap K pun sedang mengawasi dia. Tampak orang ini mengenakan pakaian jubah si Yucai, bukan saja dicuci bersih, malah tidak kelihatan ada tambalan. Dipandangnya dulu tangannya, lalu beralih ke kakinya, siapapun takkan menyangka orang bisa mengenakan pakaian seperti itu. Semakin dia pandang, Yap K merasa orang ini sungguh lucu dan menarik. Loh Sian Sing ini mendadak melotot, katanya, kenapa kau menatap aku? Kau kira bajuku ini hasil curian Yap K tertawa, sahutnya, kalau benar hasil curian, tolong kau beritahu di mana tempatnya, biar aku pun kesana mencuri sepotong. Loh Sian Sing masih melotot, tanyanya, sudah berapa lama kau tak pernah salin pakaian? Belum begitu lama, kira-kira belum tiga bulan seketika bertaut alis Loh Sian Sing, katanya, tak heran di sini seperti ada bau udang busuk yang menyesakan nafas, Yap K balas bertanya, berapa hari kau salin pakaian? Berapa hari baru salin pakaian? Selaka dua belas, setiap hari sedikitnya aku salin dua tiga kali, kalau mandi-kalau mandi memang berabe, kata Loh Sian Sing sungguh-sungguh, aku tidak sembarang mencuci badan, kau ini upama botol baru diisi arak baru, sebaliknya aku ini bagai botol lama diisi arak baru, jadi kami berdua boleh dikata setahil tiga uang, kenapa pula harus dibedakan antara kau baru dan aku lama, kau wangi atau aku busuk lama juga Loh Sian Sing mengamatinya, tiba-tiba biji matanya jelilatan, mendadak berjingkrak bangun, serunya lantang, bagus sekali, lucu benar, perumpamaanmu memang tepat, kau ini tentu seorang sekolahan yang pintar, hayolah, lekas keluarkan araknya, setiap kali berhadapan dengan anak sekolahan, kalau tidak minum dua cangkir, tentu aku bisa jatuh sakit keras, Hun Chai Tian tersenyum, katanya, mungkin kalian memang belum kenal, Loh Sian Sing adalah tokoh kenamaan dari Butong, orang Kang Ho yang paling kenyang duduk di bangku sekolahan pula, nama aslinya Loh Loh San Loh Toa Sian Sing, Chai Hei Yap Kei, Yap Kei memperkenalkan sendiri, aku pun tidak peduli kau ini Yap Kei atau Yapit, cukup asal kau ini orang sekolahan yang pintar, biar ku liringi kau minum tiga cangkir, jangan kata hanya tiga cangkir, tiga ratus cangkir juga boleh, benar, hanya seorang ahli yang sekali minum bisa menghabiskan tiga ratus cangkir, janganlah sia-siakan kesempatan sebaik ini, mana araknya, hayolah dari bawah tempat duduk yang tersembunyi Hun Chai Tian mengeluarkan dua buah guci arak, katanya tertawa, saya melopan sedang menunggu, harap Loh Sian Sing jangan mabuk dulu di atas kereta ini, mendelik mateloh Loh San, katanya, peduli amat dengan saya melopan atau selopan, yang ku hormati bukan lopan, majikan, aku hanya sungkan terhadap anak sekolahan yang pintar, marilah kita habiskan secangkir dulu baru tiga cawan masuk perut, mendadak terang, cawan rongsokan itu tiba-tiba jatuh menggelundung ke pojok kereta, waktu Hun Chai Tian berpaling, dilihatnya Loh Loh San sudah meliuk lemas meringkuk di atas tempat duduknya, ternyata sudah mabuk, tak tertahan Yap Keh tertawa geli, katanya, laki-laki ini cepat benar mabuknya, tahukah kau, laki-laki ini masih punya sebuah nama yang lain, yaitu Sembu Sian Sing, apa Sembu Sian Sing hidung belang tapi tidak punya keberanian, senang arak tidak punya takaran, suka judi selamanya tidak pernah menang, serba tidak maka dinamakan Sembu, maka ia sendiri lantas menamakan dirinya Sembu Sian Sing, demikian Hun Chai Tian menerangkan, kalau dia memang seorang sekolahan yang romantis apa sih halangannya, tiada ruginya juga dia punya nama itu, sungguh taknya Nat Won pun bisa sejiwa dan sepandangan dengan laki-laki ini, Yap Keh mendorong daun jendela, katanya sambil menarik napas, sampai kapan baru kita akan sampai di ban betong sekarang sudah tiba? Yap Keh melongot, katanya, masakah sekarang sudah sampai belum sampai kelewatan, di sini pun sudah merupakan perbatasan milik ban betong. Berapa sih besarnya ban betong Hun Chai Tian tertawa, ujarnya, meski tidak begitu besar, tapi dari umur ke barat, umpama kau naik kuda yang paling cepat dan memedalnya sekencang mungkin, dari pagi-pagi kau berangkat sampai hari maghrib baru kita akan tiba di ujung barat sana, Yap Keh menghela napas, kalau begitu apakah Samelopan hendak mengajak kami makanya mikan pagi, tempat penyambutan Samelopan berada tak jauh di depan sana, sahut Hun Chai Tian. Memang di tengah hembusan angin malam yang sepoi-sepoi dari kejauhan sayut-sayut sudah terdengar suara ringkik kuda dari perbagai penjuru. Bila kau melongo keluar melalui jendela, di tempat man jauh sana sudah kelihatan cahaya api di depan sana. Tempat penyambutan atau perjamuan ban betong, tentunya di tempat yang diterangi cahaya api itu. Cahaya api terang-benderang, kereta berhenti di depan sebuah pagar kayu. Pagar kayu setinggi tiga tombak. Bagian dalam yang dikelilingi pagar tinggi ini merupakan bangunan ruang-rumah yang luas dan besar, entah berapa banyak. Sebuah pintu gerbang berdiri megah di kegelapan malam, tiang bendera yang berdiri tegak di belakang pintu gerbang ini entah berapa pula tingginya. Tapi bendera di pucuk tiang sudah diturunkan. Dua baris laki-laki berseragam putih berjajar di dua samping pintu gerbang, empat orang di antaranya tersipu-sipu memburu maju membuka pintu. Begitu menginjakan kaki di atas bumi, yak ke langsung menggeliat sambil menghirut nafas sedalam-dalamnya, matanya lantas dijelajahkan ke sekelilingnya, terasa betapa megah dan luas bangunan di sini, sekali-kali takkan bisa dibayangkan oleh seorang penduduk kota di daerah luar perbatasan di sini. Hun Chaitian menghampiri ke dekatnya, katanya tersenyum, bagaimana menurut pendapat Won mengenai tempat ini aku hanya merasa seorang laki-laki sejati memang harus mempunyai pambek, saya melopan bisa memiliki apa yang dia miliki sekarang, memang tidak sia-sialah hidupnya, memangnya seorang yang luar biasa, tapi bisa mendapatkan apa yang dia miliki sekarang, memangnya bukan suatu perjuangan yang gampang, yak ke manggut-manggut, tanyanya pula, bagaimana dengan loh siang sing dia sudah roboh, tak bisa berjalan lagi, berkilat biji metu Yap Kei, mendadak dia tertawa pula, katanya, untungnya tamu yang naik kereta ini bukan hanya kami berdua saja, Oh Hun Chaitian melengak heran. Yap Kei sudah maju ke sana, menepuk pundak kusir kereta yang sedang menyeka keringat di depan kereta, katanya tersenyum, Chuan terlalu capai kusir ini melengak, katanya mengunjuk tertawa, memangnya ini kerjaan Xiao Jin yang harus dilakukan, kata Yap Kei, sebetulnya kau kan bisa duduk di dalam kereta dengan nikmatnya, kenapa harus merendahkan diri dan menghabiskan tenaga, sesaat lamanya kusir ini melongot, mendadak dia tanggalkan topi rumputnya, terus bergelak tawa sambil menengadah, bagus, memang pandanganmu tajam, sungguh kagum, sungguh kagum, di saat kereta berhenti sebentar di tengah jalan tadi, Chuan bisa menerobos keluar dari bawah kereta, menutup Hiacu kusir kereta, terus dilempar ke semak-semak di pinggir jalan, serta, menelanjangi pakaian untuk kau pakai sendiri, betapa cepat gerak-gerikmu, rapi bekerja, sungguh harus dibuat kagum, kusir kereta ini kembali melengak, tanyanya, dari mana kau tahu siapa aku ini di kalangan kangung, kecuali kau HWI, Tian Cicu, laba-laba terbang, siapa pula yang mempunyai gerakan selincah dan secepat itu, sungguh patut dibuat kagum, dengan tertawa lebar, HWI Tian Cicu segera mencopat jubah putihnya terus dibuang, maka tampaklah seragam pakaiannya yang hitam ketat, langsung dia menghampiri Hun Chai Tian serta menjura, katanya, Chai He hanya sekedar main-main saja, harap Hun Siang Cu tidak ambil di hati, Chuan Sudi datang, berarti sudah memberi muka kepadaku, silakan tak kala itu loh loh san sudah digotong, dua orang turun dari kereta dan dibawa masuk ke dalam, setelah menjura, Hun Chai Tian berjalan di depan menunjukkan jalan, hengsung mereka melewati sebuah pekarangan besar dan luas, dua daun pintu besar dari kayu putih yang menghadang jalan mereka, tiba-tiba terbuka dengan mengeluarkan suara keriutan, sinar lampu menyorot keluar dari sebelah dalam, tampak seseorang berdiri tegak di ambang pintu, seolah-olah seluruh badannya sudah sesak menghadang di depan pintu besar ini, perayawakan Yap Kei tidak terhitung rendah, tapi dia harus mendungak baru bisa melihat jelas tampang orang ini, ternyata orang berjambang bau lebat, pakaiannya serba putih, pinggangnya mengenakan sabuk kulit hitam lebar satu kaki, di dalam sabuknya ini terselit miring sebatang golok melengkung besar yang berbentuk aneh warna hitam legam, tangan kanannya sedang menggenggam sebuah cangkir arak. Dalam genggaman tangannya, cangkir itu tidak besar, tapi kalau lain orang belum tentu cukup memeganginya dengan kedua tangannya. Lekas Huncai Tian melangkah ke depan, sabanya tertawa, mana sama lopan laki-laki jambang bau ini menyahut, sedang menunggu, tamunya sudah datang semua siapapun, bila pertama kali mendengar suara bicaranya, pasti akan berjingkrat kaget, waktu ucapan pertama keluar dari mulutnya, serasa seperti bunyi guntur di pagi hari, begitu keras sampai telinga orang terasa mendengung. Tiga orang tamu sudah datang lebih dulu, sahut Huncai Tian. Tega alis laki-laki raksasa ini, tanyanya bengis, mana yang tiga lagi mungkin sebentar sudah tiba, laki-laki raksasa ini manggut-manggut, katanya, aku bernama Kongsun Toan, aku ini orang kasar, kalian silakan masuk, sesuai dengan namanya Toan atau putus, kata-katanya pun diucapkan dengan terputus-putus. Di belakang pintu atau di sebelah laki-laki raksasa ini adalah sebuah pintu angin yang besar dan lebar, terbuat dari kayu putih pula, tingginya hampir dua tombak, bukan saja tidak diberi lukisan, juga tiada huruf-huruf yang tertulis di atasnya, tapi kelihatan mengkilap karena dicuci bersih. Baru saja Ayap K dan lain-lain memasuki pintu, mendadak terdengar derap lari kuda yang ramai mendatangi, sembilan ekor kuda tengah membedal datang dari kegelapan malam di luar sana. Begitu tiba di luar pagar kayu itu, penunggangnya memiringkan badan dan mengangkat sebelah kakinya, tahu-tahu badannya sudah melompat turun di atas tanah, bukan saja gerakan penunggang dan kudanya rapi dan serasi, sampai pun dandanan mereka pun seragam. Kesembilan orang ini sama mengenakan topi berhias warna kuning emas, jubah panjang dengan warna abu-abu mulus, dipinggang masing-masing menyoreng pedang panjang, gagang pedangnya ditaburi berlian yang kemilau, cuma satu di antara sembilan orang ini pinggangnya mengenakan sabuk emas, pangkal pedangnya dihiasi sebutir ya bincu, mutiara yang bersinar di malam hari, sebesar kelengkeng. Sembilan orang ini adalah pemuda-pemuda ganteng dan gagah, semua berperawakan tegap dan kekar, sikapnya angker dan berwibawa, di antara delapan pemuda yang lain, dengan membusungkan dada berbondong mereka melangkah masuk. Kata pemuda bersabuk emas itu dengan tersenyum, Cai He datang sedikit terlambat, mohon maaf, mohon maaf, mulutnya mohon maaf, tapi raut mukanya amat angkuh, siapapun yang melihat mimik mukanya akan tahu hakikatnya, hatinya sedikit pun tak ingin mohon maaf. Setelah melewati pekarangan lebar itu, sembilan orang ini langsung menuju pintu besar dari kayu putih itu. Kongsun Toan mendadak mementak seperti geledek, siapa yang bernama buyung bincu pemuda perlenteh yang bersabuk emas itu bertolak pinggang, matanya memandang ke atas, sahutnya dingin, inilah aku, berkata Kongsun Toan bengis, sama lopan hanya mengundangkah seorang, suruh pengawalmu ini mundur keluar, berubah air muka buyung bincu, katanya, mereka tidak boleh masuk, tidak boleh, seorang pemuda yang dekat di belakang buyung bincu meraba gagang pedangnya seperti hendak mencabut senjata. Mendadak sinar kilat berkelebat, belum lagi pedangnya tercabut keluar, tahu-tahu sudah tertabas kutung menjadi dua berikut sarungnya oleh golok sabit Kongsun Toan. Cepat sekali golok Kongsun Toan sudah kembali ke dalam sarungnya, bentaknya bengis, siapa berani main senjata di ban betong, pedang ini sebagai contohnya, berubah hijau, pucat dan merah pada merona muka buyung bincu, mendadak tangannya menampar balik ke belakang, menggampar pipi pemuda itu, bentaknya gusar. Siapa suruh kau melolos pedang? Tidak letas kalian menggelundung keluar, tanpa berani bercuit lagi pemuda itu memegangi pipinya yang bengap terus mengundurkan diri sambil menundukkan kepala. Yapke merasa geli. Dia kenal pemuda ini adalah orang yang memaksa dirinya minum arak kemarin malam itu. Naga-naganya pemuda ini sembarang waktu ingin benar melolos pedang, sayang sekali sebelum senjatanya terlolos, tahu-tahu sudah tertabas kutung lebih dulu oleh orang. Di balik pintu angin adalah sebuah pendopo besar. Siapapun yang baru pertama kali melihat pendopo ini, bukan mustahil dia akan kaget bukan main. Memang pendopo ini lebar puluhan tombak saja, tapi panjang dan amat dalam sekali, boleh dikata sulit dibayangkan dan diukur beberapa panjangnya. Bila seseorang dari ujung sini hendak menuju ke ujung pendopo yang sana, kemungkinan dia harus melangkah dua ribu tindak. Dinding pendopo sebelah kiri bergambar kuda yang tak terhitung banyaknya sedang berderap, ada yang sedang meringkik, mengangkat kepala, ada yang sedang mendirikan bulu surinya, ada pula yang mengangkat kaki depannya, setiap gaya kuda-kuda itu berlainan, setiap kuda digambar begitu hidup, gagah dan perkasa. Pada dinding sebelah kanan, yang dikapur bersih, hanya bertulisan huruf yang besar, setinggi tiga kali manusia, tintanya hitam mengkilap dan keras, gaya tulisannya hidup seperti naga terbang burung hang menari. Tulisan itu berbunyi, ban betong. Tepat di tengah-tengah pendopo ini terdapat sebuah meja panjang terbuat dari kayu putih pula, begitu panjang sehingga selintas pandang sebuah jalan raya, orang bisa melarikan kudanya di atas meja ini. Pada kedua sisi meja panjang ini, kira-kira ada tiga ratusan pasang pursi kayu putih juga. Jika kau belum pernah mengunjungi ban betong, selamanya tidak akan pernah terbayang olahmu di dunia ini, ternyata terdapat meja sedemikian panjangnya, pendopo yang luas dan begini besarnya. Bukan saja dalam pendopo ini tiada pajangan yang antik, tapi juga tiada perabot-perabot yang mewah, tapi setiap orang yang berada di sini akan merasakan kebesaran, kemegahan, keangkeran, dan keagungannya. Siapapun yang berada di sini, sanubarinya tentu merasa himat dan napas pun terasa berat. Pada ujung meja di sebelah sana, pada sebuah kursi besar yang lebar, duduk seorang baju putih. Sebenarnya orang bagaimana laki-laki yang duduk di atas kursi kebesaran itu, tiada yang melihat jelas, yang terang dia duduk di sana dengan angker dan gagah. Umpama dalam rumah ini tiada orang lain, dia pun tetap duduk dengan tegak beraturan, meski kursi besar itu ada sandarannya, tapi pinggangnya duduk tegak lurus seperti tonggak kayu. Seorang diri dia duduk menyendiri di tengah pendopo yang besar dan panjang ini, jaraknya dengan orang-orang di sebelah sini begitu jauh. Seolah-olah dia memang sengaja menjauhkan diri dari kehidupan duniawi yang serba kotor ini. Meski Yapkel tidak melihat jelas raut mukanya serta mimiknya, namun dia sudah melihat akan kesepian dan kesebatan karaannya. Seolah-olah dia benar-benar sudah menutup diri dari kesibukan dunia, tiada kegembiraan, tiada kenikmatan, tiada berfoya-foya dan tidak punya teman. Memang beginikah imbalan seorang enghiong di dalam mencapai cita-citanya? Seorang diri dia duduk di tempat nan jauh menyepi dari keramaian, seolah-olah sedang merenungkan, entah merenungkan pahit getir perjuangannya masa lampau, atau sedang meresapi kehidupan manusia yang merana. Sedemikian banyak orang beranjak masuk membuat ribut, dia seolah-olah tidak pernah mendengar, tidak pernah melihat kehadiran mereka. Tapi dia itulah majikan atau pemilik kuhantang dan betong. Meski sekarang dia sukses di dalam perjuangannya di Medan Laga, namun dia sendiri belum berhasil memerangi tekanan batin yang merangsang sanubarinya yang paling dalam, kekontrasan antara lahir dan batin. Oleh karena itu meski sekarang dia memiliki segala apa yang ada di muka bumi ini, namun dia sendiri belum berhasil mendapatkan ketenangan dan kedamaian hidup yang sejahtera dan tenteram. Dengan langkah lebar Huncai Tian menuju ke sana, meski langkahnya lebar, namun tindakannya amat ringan, pelan-pelan dia menghampiri ke pinggir orang, setelah membungkuk hormat dengan suara lirih dia berbisik di pinggir telinganya. Setelah itu baru laki-laki itu seperti sadar dari lamunannya, segera dia bangkit berdiri, katanya sambil merangkap kedua tangannya, silakan cuan-tuan, silakan duduk, dengan tangan menggenggam gagang pedang, buyung bincu melangkah lebih dulu. Tahu-tahu Kongsun Toan melangkah menghadang di depannya. Berubah pula air muka buyung bincu, katanya dengan nada berat, cuan ada petunjuk apalagi Kongsun Toan tidak berbicara, sorot matanya seperti harimau lapar menatap pedang di pinggangnya. Kembali berubah air muka buyung bincu, katanya, apakah kau ingin aku menanggalkan pedangku dengan sikap dingin Kongsun Toan manggut-manggut? Katanya sepatah demi sepatah, tiada orang yang boleh membawa pedang memasuki ban betong, pucat hijau lalu merah pada air muka buyung bincu keringat mulai membasai hidungnya yang tinggi mancung, otot hijau pada punggung tangannya sudah merongkol keluar pada tangannya yang mencekal gagang pedang. Kongsun Toan tetap berdiri di tempat, dengan dingin mengawasi dan berdiri setkokoh gunung. Lama-kelamaan jari-jari buyung bincu gemetar, agaknya tak tahan lagi dia sudah akan mencabut pedangnya. Untunglah pada saat itu mendadak sebuah tangan kurus kering dan kuat terjulur maju, pelan-pelan menahan tangannya yang mencekal pedang. Sigap sekali buyung bincu berpaling, dilihatnya secercah senyuman mekar dari muka Yapke. Katanya kalem, apakah bila tangan cuan memegangi senjata di tangan baru berani memasuki ban betong teng, pedang itu akhirnya jatuh di atas meja. Sebuah lampion besar warna putih mentah laksana lampu langit pelan-pelan dikerek ke pucuk tiang bendera yang puluhan tombak tingginya. Lima huruf merah menyala jelas sekali berjajar membundar mengelilingi lampion besar ini, berbunyi, kuanteng ban betong. Dengan menggelendut pada pagar, anak-anak muda yang menyoreng pedang itu sedang menengadah mengawasi lampion besar yang dikerek ke atas ini tak tahan ada di antaranya yang tertawa dingin mengejek, kuanteng ban betong, HMM, pengah benar lagaknya, terdengar seseorang menanggapi, ini bukan berlagak, tapi hanya merupakan suatu pertanda khas belaka, tadi jelas tiada orang berada di bawah tiang bendera itu, entah sejak kapan tahu-tahu orang ini sudah bertolak pinggang di bawah tiang bendera, sekujur badannya serba putih. Nada bicaranya kalem dan pelan, sikapnya angker dan mantap. Orang ini tidak membawa senjata. Tapi dia bukan lain adalah tokoh ahli pedang kenamaan di Kangau, Itkyam KWI Hoa Hoa Boantian, kembang bertebaran di langit. Agaknya pemuda seragam abu-abu itu tiada yang tahu siapa dia sebenarnya, segera ada yang bertanya, pertanda. Pertanda apa pelan-pelan Hoa Boantian menerangkan, lampu ini hanya sebagai pertanda untuk memberi tahu kepada jago-jago Kangau yang kebetulan lewat di sini, di dalam ban betong, kini ada urusan penting yang sedang dirundingkan, kecuali orang-orang yang diundang oleh cukong pemilik ban betong, orang lain peduli dia punya urusan penting apapun, lebih baik tunda saja sampai besok pagi, mendadak terdengar seseorang menanggapinya pula dengan dingin, bagaimana jika ada orang datang malam ini juga dengan tenang seperti acuh-ta'acuh Hoa Boantian mengawasinya, mendadak tangannya terulur, mencabut pedangnya yang terseleng di pinggangnya. Memangnya jarak mereka amat dekat, tapi Hoa Boantian begitu mengulur tangan lantas berhasil mencabut gagapnya, sekali gentak, pedang panjang yang terbuat dari baja murni ini seketika berbunyi nyaring dan putus jadi 7-8 potong. Karenanya pemuda itu berdiri mendelong dengan pandangan terkesima tanpa berani banyak pingkah lagi. Sisa kutungan pedang yang pendek itu pelan-pelan dimasukkan kembali ke dalam sarung pedang si pemuda, baru Hoa Boantian berkata tawar, hembusan angin badai berpasir di sini amat besar, di dalam kamar samping sana ada disediakan hidangan, kenapa kalian tidak kesana saja mimum barang dua cangkir tanpa menunggu reaksi mereka, pelan-pelan dia putar badan tinggal pergi. Pemuda-pemuda itu beradu pandang, jari-jari mereka dengan kencang menggenggam gagang pedang masing-masing, namun tiada satu pun di antara mereka yang berani mencabutnya. Pada saat itu pula mereka tiba-tiba mendengar di belakang ada orang berkata kalem, pedang bukan barang hiasan, orang yang tidak tahu menggunakan pedang, lebih baik jangan menyoreng pedang, itulah kata-kata kasar yang menusup perasaan, namun dikatakan setulus hati oleh si pembicara. Karena orang bukan hendak mencari kesukaran, maksudnya hanya ingin memberi nasihat kepada pemuda-pemuda hijau ini. Keruan berubah air muka pemuda-pemuda jubah abu-abu ini, serempak mereka memutar badan, maka tampaklah si pembicara pelan-pelan muncul dari tempat gelap. Langkahnya amat lambat, kaki kirinya melangkah dulu selangkah, kaki kanannya selalu diseretnya ke depan. Dengan tajam mereka tujukan pandangan masing-masing ke depan pendatang ini, entah siapa tiba-tiba mengajukan pertanyaan, apakah si timpang ini yang semalam kau temukan di warung minuman itu pucat dan menghijau muka pemuda yang ditanya, dengan tajam ia mengawasi fo'ang so'at sambil mengertak gigi, katanya mendadak, apakah golokmu itu pajangan bukan sahut fo'ang so'at? Kalau demikian, kau tahu kero menggunakan golok fo'ang so'at menundukkan kepala mengawasi golok di tangannya. Kalau begitu kau tahu kero menggunakan golokmu itu, kata pemuda itu, kenapa tidak kau gunakan untuk kami lihat golok ini, bukan untuk tontonan, bukan tontonan, memangnya untuk membunuh orang? Memangnya kau pun mampu membunuh orang. Mendadak pemuda itu bergelap tertawa. Kalau kau memang berani, haraplah kau bunuh aku saja, terhitung kau memang berani dan pintar bertindak. Pemuda yang lain ikut tertawa, terdengar seorang lain berkata, jika kau tidak berani, jangan harap kau bisa melangkah masuk pintu besar ini, silakan kau merangkah masuk lewat pagar ini, lalu mereka bergan dengan tangan serta melebarkan kaki berdiri menghadang di depan pintu. Fo'ang so'at tetap menundukkan kepala mengawasi golok di tangannya, lama juga baru dia bergerak, ternyata dia benar-benar membungkukan badan menerobos lewat melalui bawah pagar kaki masuk ke dalam pintu. Seketika para pemuda itu terloroh-loroh senang, agaknya sudah lupakan hinaan yang diterimanya tadi, pedang diputus orang tadi. Bahwasanya Fo'ang so'at anggap tidak mendengar gelap tawa mereka yang menghina, pelan-pelan dia menerobos pagar terus beranjak masuk dengan langkah berat, entah sejak kapan pakaian sekujur badannya sudah basah kuyuk oleh keringatnya sendiri. Mendadak gelap tawa para pemuda itu terputus sirap sama sekali, entah siapa melihat lebih dulu telapak kaki di atas lantai, maka tiada seorang pun yang bisa meneruskan tawanya. Karena mereka tahu, setiap langkah kaki Fo'ang so'at meninggalkan telapak kaki yang lesak dalam kelantai batu itu. Mirip benar dengan ukuran golok atau pisau buatan seorang ahli. Terang dia mengerahkan seluruh tenaga badannya, baru berhasil mengendalikan emosi dan kemarahan hatinya. Sebenarnya dia bukan laki-laki yang bisa bertahan, tapi demi suatu sebab, mau tidak mau dia harus tahan uji dan tahan sabar. Memangnya apa tujuannya? Ho'a Bo'antian berdiri di bawah umperan jauh di sebelah sana, Mimik mukanya amat aneh, seakan-akan merasa kaget dan heran, namun seperti gentar dan ketakutan. Maklumlah bila seseorang melihat seekor setigala kelaparan sedang memasuki rumahnya, nah seperti itulah Mimik mukah Ho'a Bo'antian saat itu. Dan sekarang dia sedang mengawasi Fo'ang so'at pedang itu masih menggeletak di atas meja. Setiap orang sudah menempati sebuah kursi dan tersebar pada ujung meja panjang di kanan-kiri majikan Ban Betong. Ban Betong Cu tetap duduk lurus tegak di tempatnya, kedua tangannya terpentang terletak di atas meja. Sepasang tangan yang tidak lengkap lagi, karena jari-jari tangan kirinya tinggal ibu jarinya saja yang tetap utuh tumbuh di tempatnya. Lucu sekali jari-jari yang lain ternyata sedikit pun tidak meninggalkan bekas-bekasnya. Tebasan golok itu hampir dikata memapas kutung telapak tangannya. Tapi dia tetap berani berlaku terang-terangan, diletakkan di atas meja tanpa disembunyikan. Karena kehilangan jari-jari ini dia merasa bukan sesuatu yang memalukan, sebaliknya sebagai peristiwa yang harus dibanggakan. Ya, itulah bekas atau catatan abadi di atas badannya yang takkan luntur seumur hidup dari hasil perjuangannya yang gigih. Setiap kerut keriput yang menghiasi kulit mukanya, seolah-olah hukiran hasil dari pengalaman hidupnya yang amat berbahaya, menderita seolah-olah dia sedang memberitahu kepada orang lain peduli persoalan apapun jangan harap dapat merobohkan dirinya. Sampai pun membuat dia membungkuk badan pun jangan harap. Tapi sepasang sorot matanya, kelihatan tenang damai, sedikit pun tidak menampilkan cahaya berwibawa yang menggetarkan nyali orang. Apakah kehidupan yang penuh siksa dan berita itu sudah memudarkan kewibawaannya selama ini? Ataukah lantaran dia sudah mempelajari kera untuk menyembunyikan sorot matanya yang berwibawa itu di hadapan orang? Sekarang dia sedang mengawasi Yap Kei dengan nanar. Setelah mengawasi satu per satu, sorot matanya berhenti lama pada setiap wajah hadirin, paling akhir berhenti pada raut muka Yap Kei. Memang dia sering lebih lama menggunakan kedua matanya daripada menggunakan lidahnya. Karena dia tahu banyak melihat dapat menambah pengetahuan dan pengalaman, sebaliknya banyak bicara melulu menambah bencana bagi manusia. Yap Kei sedang tersenyum simpul. Mendadak Ban Betong Chu juga tertawa, katanya selamanya Chuang tidak pernah membawa senjata dengan tersenyum Yap Kei manggut-manggut sebagai jawaban. Kenapa tanya Ban Betong Chu? Karena aku tidak memerlukannya, segera Ban Betong Chu manggut-manggut, ujarnya, tidak salah, keberanian yang sejati, memangnya bukan diperoleh dari golok atau pedang. Bu Yung Bing Chu mendadak tertawa dingin, jengeknya, seorang perselatan bila tidak membawa golok atau pedang, belum tentu lantas bisa membuktikan bila dia benar-benar punya keberanian. Kembali Ban Betong Chu tertawa, katanya Tawar, keberanian itu sendiri memangnya suatu yang aneh, bukan saja tidak bisa kau lihat, tak mungkin kau rabah dan bisa kau rasakan, hakikatnya kau pun tidak bisa membuktikannya, oleh karena itu sorot matanya beralih ke muka Yap Kei, katanya lebih lanjut pelan-pelan seorang yang benar-benar mempunyai keberanian. Ada kalanya di dalam pandangan orang, dia malah seorang lemah yang penakut, masuk akal, seru Yap Kei sambil menepuk paha, aku memang kenal orang seperti itu, siapakah dia segera Ban Betong Chu bertanya. Yap Kei hanya tersenyum tidak menjawab, matanya berpaling mengawasi seseorang yang baru saja muncul dari balik pintu angin. Tawanya amat aneh dan mengandung arti yang mendalam. Mengikuti pandangan orang, Ban Betong Chu ikut berpaling ke sana, seketika dia melihat kedatangan Fo'ang So'at. Di bawah penerangan lampu dalam pendopo ini, jelas tertampak muka Fo'ang So'at yang pucat-pias, begitu pucat memutih seolah-olah tembus cahaya. Tapi sepasang biji matanya hitam bening, mirip kegelapan malam di luar yang tak berujung pangkal, entah berapa banyak tersembunyi mara bahaya, betapa banyak rahasia yang terkandung di dalamnya. Sarung golok hitam legam, tiada kembangan tiada hiasan. Dengan kencang dia pegang goloknya ini, pelan-pelan dia memblok dari pintu angin, butiran keringat di ujung hidungnya belum lagi kering, tiba-tiba dilihatnya seorang raksasa laksana sebuah gunung sedang menghadang di depannya, dia bukan lain Kongsun To'an adanya. Dengan pandangan tajam dan beringas Kongsun To'an sedang mengawasi golok di tangannya. Fo'ang So'at pun sedang mengawasi golok di tangannya sendiri, kecuali golok ini, boleh dikata belum pernah dia melirik kepada sesuatu benda atau kepada siapapun. Berkata Kongsun To'an dengan suara kering, tiada orang yang boleh masuk ban betong dengan membawa pedang, juga tiada orang boleh masuk ban betong dengan membawa golok. Lama juga Fo'ang So'at berdiam diri, akhirnya berkata pelan-pelan, selamanya tidak ada tidak ada, pelan-pelan Fo'ang So'at menggut-manggut, dari golok di tangannya sorot matanya beralih ke arah golok melengkung yang terselit miring di hinggang Kongsun To'an, katanya tawar, dan kau, kau bukan manusia berubah hebat air muka Kongsun To'an. Bu Yung Bincu mendadak tertawa lebar, serunya sambil mendongak, bagus, pertanyaan bagus arak dalam cangkir emas di tangan Kongsun To'an pelan-pelan tumpah keluar, mengalir dan membasai telapak tangannya yang hitam kasar bagai baja. Cangkir emas itu sudah termas gepeng oleh jari-jari tangannya. Mendadak cangkir emas gepeng itu mencelat terbang ke atas, di susul sinar perak berkelebat, ting-ting-ting, cangkir emas yang gepeng itu ternyata sudah tertabas menjadi tiga potong dan jatuh di bawah kakinya. Sinar golok melengkung itu laksana biang lala masih memancarkan sinar kemilaung. Gelap tawa buyung bincu seketika sirap seperti putus tertabas oleh sinar golok. Pendopo sebesar ini, seketika hening lelap tiada suara. Dengan telapak besinya pelan-pelan Kongsun To'an mengelus-elus batang pedangnya yang tajam, matanya berkilat menatap soang soat. Katanya tandas, jika kau punya golok seperti ini, boleh kau bawa kemari, aku tidak punya, memangnya golok apa di tanganmu itu tanya Kongsun To'an mengejek. Tidak tahu. Aku hanya tahu, golok ini bukan untuk menabas cangkir arak, dia harus mendungak baru bisa melihat muka Kongsun To'an yang kasar seperti ukiran dari batu, dengan tekat dan watak yang kukuh. Sekilas saja dia memandang muka orang, lalu memutar badan, sorot matanya menampilkan rasa hina dan memandang rendah, kaki kiri melangkah dulu, kaki kanan lalu diseretnya ke depan. Kau hendak pergi bentak Kongsun To'an garang. Tanpa berpaling angsoat menjawab tawar, aku kemari bukan menonton orang memotong cangkir arak, kau sudah berani kemari, maka golok itu harus kau tinggalkan, mau pergi, golok itu harus juga kau tinggalkan, baru boleh pergi. Fo angsoat menghentikan langkahnya, pakaiannya yang belum kering mendadak mengencang, tampak otot-otot besar di badannya merongkol keluar. Lama juga baru dia bertanya pelan-pelan siapa yang bilang demikian goloku ini, sahut Kongsun To'an sebaliknya goloku ini tidak berkata demikian, kulit daging dibalik pakaiannya kelihatan mengejang, bentaknya bengis, apa yang dia katakan separah demi sepatah fo angsoat berkata, ada golok harus ada orang, ada orang tentu ada golok, kalau aku harus menahan golokmu itu bagaimana kalau golok di sini, maka orangnya harus di sini pula. Bagus, bagus sekali bentak Kongsun To'an keras. Di tengah bentakannya ini sinar golok laksana lembayung berkelebat, cepat sekali membacok ke arah pergelangan tangan fo angsoat. Fo angsoat tetap berdiri dalam gaya semula, goloknya tidak keluar dari sarungnya, tangannya pun tidak bergeming. Pada detik-detik yang menentukan di mana golok melengkung itu hampir saja memapas putung pergelangan tangannya, sekonyong-konyong seseorang membentak, tahan sinar golok seketika berhenti tepat pada saat seruan ini menghardik, tajam golok melengkung itu tinggal lima dim lagi dari pergelangan tangan fo angsoat. Tapi tangannya tetap tenang dan tak tergoyahkan sekokoh batu cadas. Dengan melotot kongsun To'an menatap tangan ini, keringat sebesar kacang berbaris menetes surun dari jidat ke muka, terus membasai pakaian di depan dadanya. Bila goloknya sudah terayun, di dunia ini hanya satu orang saja yang kuasa menyuruhnya berhenti.